Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Olahraga, Pemuda dan Olahraga, Menteri Kesehatan, Pak Gubernur DKI, dan para pimpinan daripada KONI dan seluruh pimpinan cabang olahraga. Pertama, saya alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan vaksinasi para atlet. Pemerintah memang ingin melakukan upaya-upaya percepatan vaksinasi supaya segera memperoleh herd immunity, kekebalan immunitas, tapi memang dilakukan secara bertahap. Pertama, yang dilakukan itu adalah tenaga kesehatan yang memang bergulat menangani COVID-19. Keduanya itu TNI Polri dan kemudiannya juga yang juga banyak berhubungan. Di awal, Presiden sudah divaksin. Saya juga sudah, alhamdulillah, sudah divaksin. Tidak dan tidak apa-apa, tidak merasakan apa-apa, sehat. Karena vaksin ini memang sudah memperoleh uji klinik dan memperoleh rekomendasi dari Badan POM, dan juga fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kemarin juga vaksinasi untuk para wartawan, para jurnalis, karena mereka juga banyak mengikuti kegiatan di masyarakat. Dan hari ini, alhamdulillah, saya ditugasi untuk menghadiri vaksinasi para atlet. Atlet ini penting, termasuk juga prioritas, terutama mereka yang akan mengikuti berbagai event, baik domestik maupun juga global. Karena event-event ini sekarang memang terus berjalan, walaupun masa pandemi, walaupun di beberapa negara, tidak dihadiri oleh penonton. Event-event olahraga ini penting selain untuk apa ya, hiburan, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan komersial para atlet itu sendiri. Apalagi mereka yang kita siapkan, yang akan mengikuti event-event internasional seperti Olimpiade itu menjadi penting. Sebab harus dipersiapkan jauh-jauh hari, supaya pada saatnya itu mencapai puncaknya. karena itu pemerintah harus membantu. Kalau mereka terpapar COVID, bisa-bisa mereka tidak bisa mengikuti event itu. Samping itu, ada juga penting untuk mengharumkan nama bangsa. Kalau itu dalam event-event internasional, bendera merah putih itu dikibarkan di luar negeri, hanya ada dua hal. Yang pertama, kalau pimpinan nasional datang ke luar negeri, itu dikibarkan. Yang kedua, kalau salah seorang atlet berhasil menjuarai satu turnamen, baru juga dikibarkan bendera merah putih itu. Jadi merah putih itu cuman dua. dua hal saja yang bisa dikibarkan. Pemimpin nasional datang ke luar negeri atau atlet berhasil menjuarai satu event. Yang juga kita harapkan atlet ini representasi kelompok yang secara fisik kuat. Karena kita harapkan melalui vaksinasi ini, ini juga akan menjadi motivasi bagi masyarakat bahwasannya untuk atlet setelah di vaksin itu tetap sehat, tetap kuat, sehingga ini bisa memberikan motivasi kepada yang lain-lain. Mudah-mudahan vaksinasi hari ini berhasil dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan na'inayahnya dan reda'nya kepada kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.